Imamat Pasal 13 Penyakit Kusta Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya Ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit maka itu penyakit kusta Kalau imam melihat hal itu haruslah ia menyatakan orang itu najis Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih Imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit Imam harus mengurung dia tujuh hari lagi untuk kedua kalinya Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit Imam harus menyatakan dia tahir Itu hanya bintil-bintil Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir Tetapi jikalau bintil-bintil itu memang meluas pada kulit Sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir Haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya Kalau menurut pemeriksaan imam Bintil-bintil itu meluas pada kulit Imam harus menyatakan dia najis Itu penyakit kusta Apabila seseorang kena kusta Ia harus dibawa kepada imam Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak yang putih yang mengubah bulunya menjadi putih dan ada daging liar timbul pada bengkak itu Maka kusta idapanlah yang ada pada kulitnya Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia Karena orang itu memang sudah najis Jikalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit Sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu Dari kepala sampai kakinya Seberapa dapat dilihat oleh imam Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu Maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih Jadi ia tahir Tetapi pada waktu ada tampak daging liar padanya Najislah ia Kalau daging liar itu dilihat oleh imam Ia harus menyatakan orang itu najis Karena daging liar itu najis dan itu penyakit kusta Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih Haruslah orang itu datang kepada imam Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih Haruslah imam menyatakan orang itu tahir Memang ia tahir Apabila pada kulit seseorang ada barah yang telah sembuh Tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panau yang putih kemerah-merahan Haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam Kalau menurut pemeriksaannya Panau itu kelihatan lebih dalam daripada kulit dan bulunya telah berubah menjadi putih Maka imam harus menyatakan Orang itu najis Karena penyakit kustalah yang timbul di dalam barah itu Tetapi jikalau panau itu diperiksa oleh imam dan ternyata tidak ada bulu yang putih padanya dan tidak lebih dalam daripada kulit Malhan pudar Imam harus mengurung orang itu tujuh hari lamanya Dan jikalau panau itu memang meluas pada kulit Imam harus menyatakan dia najis Itulah penyakit kusta Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas Maka itu bekas barah Dan imam harus menyatakan Orang itu tahir Atau apabila pada kulit seseorang ada lecur karena api dan daging liar yang timbul pada lecur itu menjadi panau yang putih kemerah-merahan atau putih Maka imam harus memeriksa panau itu Bila ternyata bulu pada panau itu berubah menjadi putih dan panau itu kelihatan lebih dalam dari kulit Maka yang timbul di dalam lecur itu adalah penyakit kusta Dan imam harus menyatakan orang itu najis Itu penyakit kusta Tetapi jikalau menurut pemeriksaannya Tidak ada pada panau itu Bulu yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit Malahan pudar Imam harus mengurung orang itu Tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh Imam harus memeriksa lagi dia Jikalau panau itu memang meluas pada kulit Maka haruslah imam menyatakan dia najis Itu penyakit kusta Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit Malahan pudar Maka itu bengkak lecur Dan imam harus menyatakan dia tahir Sebab itu bekas lecur Apabila seorang laki-laki atau perempuan Mendapat penyakit pada kepala atau pada janggut Imam harus memeriksa penyakit itu Bila itu kelihatan lebih dalam dari kulit Dan ada padanya rambut halus yang kuning Maka imam harus menyatakan orang itu najis Karena itu kudis kepala Yakni kusta kepala atau kusta janggut Dan apabila menurut pemeriksaannya Penyakit kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit Dan tidak ada padanya rambut yang hitam Maka imam harus mengurung orang yang kena penyakit kudis itu Tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh Imam harus memeriksa penyakit itu Bila ternyata kudis itu tidak meluas Dan tidak ada rambut yang kuning padanya Dan kudis itu tidak kelihatan lebih dalam dari kulit Maka orang itu harus bersyukur Hanya tempat kudis itu tidak boleh dicukurnya Lalu imam harus mengurung orang yang kena kudis itu Untuk kedua kalinya Tujuh hari lagi Kemudian pada hari yang ketujuh Imam harus memeriksa lagi kudis itu Bila ternyata kudis itu tidak meluas pada kulit Dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit Maka imam harus menyatakan orang itu tahir Dan ia harus mencuci pakaiannya Dan ia menjadi tahir Tetapi jikalau kudis itu memang meluas pada kulit Sesudah ia dinyatakan tahir Dan menurut pemeriksaan imam Kudis itu meluas pada kulit Maka imam tidak usah lagi mencari rambut yang kuning Memang orang itu najis Tetapi jikalau menurut penglihatan imam Kudis itu masih tetap Dan ada rambut hitam tumbuh pada kudis itu Maka kudis itu sudah sembuh Dan orang itu tahir Dan imam harus menyatakan dia tahir Apabila pada kulit seorang laki-laki atau perempuan Ada panau-panau Yakni panau-panau yang putih Imam harus melakukan pemeriksaan Bila ternyata pada kulitnya Ada panau-panau pudar dan putih Maka hanya kuraplah yang timbul pada kulitnya Dan orang itu tahir Apabila rambut kepala seorang laki-laki meluruh Dan ia hanya menjadi botak Ia tahir Jikalau rambutnya meluruh pada sebelah mukanya Dan ia menjadi botak sebelah depan Ia tahir Tetapi apabila pada kepala yang botak itu Sebelah atas atau sebelah depan Ada penyakit yang putih ke merah-merahan Maka penyakit kustalah yang timbul pada bagian kepala yang botak itu Lalu imam harus memeriksa dia Bila ternyata bahwa bengkak pada bagian kepala yang botak itu putih ke merah-merahan Dan kelihatannya seperti kusta pada kulit Maka orang itu sakit kusta dan ia najis Dan imam harus menyatakan dia najis Karena penyakit yang di kepalanya itu Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik Rambutnya terurai Dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru Najis, najis Selama ia kena penyakit itu Ia tetap najis Memang ia najis Ia harus tinggal terasing Di luar perkembahan Itulah tempat kediamannya Apabila pada pakaian ada tanda kusta Pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan Entah pada benang lungsin atau benang pakannya Entah pada kulit atau sesuatu barang kulit Kalau tanda pada barang-barang itu sudah kemerah-merahan warnanya Maka itu kusta Hal itu harus diperiksakan kepada imam Kalau tanda itu telah diperiksa oleh imam Ia harus mengasingkan yang mempunyai tanda itu tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh Ia harus memeriksa tanda itu lagi Apabila tanda itu meluas pada pakaian Atau benang lungsin Atau benang pakan Atau pada kulit Entah untuk barang apapun kulit itu dipakai Maka itu adalah kusta yang jahat sekali Dan barang itu najis Ia harus membakar barang-barang yang mempunyai tanda itu Karena itu kusta yang jahat sekali Barang-barang itu harus dibakar habis Tetapi jika lo menurut pemeriksaan imam Tanda itu tidak meluas pada barang-barang itu Maka imam harus memerintahkan orang mencuci barang yang mempunyai tanda itu Lalu ia harus mengasingkannya tujuh hari lagi untuk kedua kalinya Kemudian sesudah barang itu dicuci Imam harus memeriksa tanda itu lagi Bila ternyata rupa tanda itu tidak berubah Biarpun itu tidak meluas Maka barang itu najis Dan engkau harus membakarnya habis Karena tanda itu semakin mendalam pada sebelah belakang atau sebelah muka Dan jikalau menurut pemeriksaan imam Tanda itu menjadi pudar sesudah dicuci Maka ia harus mengoyakkannya dari barang-barang itu Tetapi jikalau tanda itu tampak pula pada barang-barang itu Maka itu kusta yang sedang timbul Barang yang mempunyai tanda itu Haruslah kau bakar habis Tetapi barang-barang yang telah kau cuci Sehingga tanda itu lenyap daripadanya Haruslah dicuci untuk kedua kalinya Barulah menjadi tahir Itulah hukum tentang kusta yang ada pada pakaian bulu domba Atau lenan Atau pada benang lungsin Atau pada benang pakan Atau pada setiap barang kulit Untuk menyatakan tahir atau najisnya Imamat pasal 14 Tuhan berfirman kepada Musa Inilah yang harus menjadi hukum Tentang orang yang sakit kusta Pada hari pentahirannya Ia harus dibawa kepada imam Dan imam harus pergi keluar perkemahan Kalau menurut pemeriksaan imam Penyakit kusta itu telah sembuh daripadanya Maka imam harus memerintahkan Supaya bagi orang yang akan ditahirkan itu Diambil dua ekor burung yang hidup Dan yang tidak haram Juga kayu aras Kain kirmisi dan hisop Imam harus memerintahkan Supaya burung yang seekor disembeli Di atas belanga tanah Berisi air mengalir Tetapi burung yang masih hidup Haruslah diambilnya bersama-sama dengan kayu aras Kain kirmisi dan hisop Lalu bersama-sama dengan burung itu Semuanya harus dicelupkannya Kedalam darah burung Yang sudah disembelih Di atas air mengalir itu Kemudian ia harus memercik tujuh kali Kepada orang yang akan ditahirkan Dari kusta itu Dan dengan demikian mentahirkan dia Lalu burung yang hidup itu Haruslah dilepaskannya ke padang Orang yang akan ditahirkan itu Haruslah mencuci pakaiannya Mencukur seluruh rambutnya Dan membasuh tubuhnya dengan air Maka ia menjadi tahir Sesudah itu ia boleh masuk ke dalam perkemahan Tetapi harus tinggal di luar kemahnya sendiri Tujuh hari lamanya Maka pada hari yang ketujuh Ia harus mencukur seluruh rambutnya Rambut kepala Canggut Alis Bahkan segala bulunya Harus dicukur Pakaiannya dicuci Dan tubuhnya dibasuh dengan air Maka ia menjadi tahir Pada hari yang kedelapan Ia harus mengambil Dua ekor domba jantan Yang tidak bercela Dan seekor domba betina Berumur setahun Yang tidak bercela Dan tiga persepuluh eva tepung Yang terbaik Diolah dengan minyak Sebagai korban sajian Serta satu lok minyak Imam yang melakukan pentahiran itu Harus menempatkan orang Yang akan ditahirkan Bersama-sama dengan persembahannya Di hadapan Tuhan Di depan pintu kemah pertemuan Dan ia harus mengambil domba jantan Yang seekor Dan mempersembahkannya Sebagai tebusan salah Bersama-sama dengan minyak Yang satu lok itu Dan ia harus mempersembahkannya Sebagai persembahan Unjukan di hadapan Tuhan Domba jantan itu harus disembelihnya Di tempat orang menyembelih Korban penghabus dosa Dan korban bakaran Di tempat kudus Karena korban penebus salah Begitu juga korban penghapus dosa Adalah bagian imam Itulah bagian maha kudus Imam harus mengambil sedikit Dari darah tebusan salah itu Dan harus membubuhnya Yang akan ditahirkan Dan pada ibu jari tangan kanan Dan pada ibu jari kaki kanannya Imam harus mengambil sedikit Dari minyak yang satu lok itu Dan menuangnya Ketelapak tangan kiri imam sendiri Ia harus mencelupkan jari kanannya Kedalam minyak Yang ditelapak tangan kirinya itu Dan sedikit dari minyak itu Haruslah dipercikannya Dengan jarinya Tujuh kali di hadapan Tuhan Dari minyak Selebihnya imam harus membubuh Sedikit pada cuping telinga kanan orang itu Pada ibu jari tangan kanannya Dan pada ibu jari kaki kanannya Di tempat mana Darah tebusan salah dibubuhkan Dan apa yang tinggal dari minyak itu Haruslah dibubuhnya Pada kepala orang yang akan ditahirkan Dengan demikian Imam mengadakan pendamaian Bagi orang itu Di hadapan Tuhan Imam harus mempersembahkan Korban penghapus dosa Dan dengan demikian Mengadakan pendamaian Bagi orang Yang akan ditahirkan Dari kenajisannya Dan sesudah itu Ia harus menyembelih korban bakaran Kemudian imam harus mempersembahkan Korban bakaran Dan korban sajian Di atas mesbah Dengan demikian Imam mengadakan pendamaian Bagi orang itu Maka ia menjadi tahir Tetapi jika Kalau orang itu Miskin dan tidak mampu Ia harus mengambil Domba jantan Seekor saja Sebagai tebusan salah Untuk persembahan Unjukan Supaya diadakan pendamaian Bagi orang itu Juga sepersepuluh Eva tepung yang terbaik Diolah dengan minyak Untuk korban sajian Dan satu lok minyak Dan lagi Dua ekor burung tekukur Atau dua ekor burung merpati Sekadar kemampuannya Yang seekor Harus menjadi korban Penghabus dosa Dan yang seekor lagi Menjadi korban bakaran Pada hari yang kedelapan Ia harus membawa semuanya Untuk pentahirannya Kepada imam Kedepan pintu kemah pertemuan Di hadapan Tuhan Kemudian imam harus mengambil Domba tebusan salah Dan minyak yang satu lok itu Lalu imam harus mempersembahkan semuanya Sebagai persembahan unjukan Di hadapan Tuhan Ia harus menyembeli Domba tebusan salah Dan imam harus mengambil Sedikit dari darah tebusan salah itu Dan membubuhnya Pada cuping telinga kanan orang itu Dan pada ibu jari tangan kanan Dan ibu jari kaki kanannya Dan imam harus menuang sedikit Dari minyak itu Ketelapak tangan kirinya sendiri Lalu sedikit dari minyak itu Haruslah dipercikkan oleh imam Dengan jari kanannya Tujuh kali di hadapan Tuhan Kemudian imam harus Membubuh sedikit dari minyak itu Pada cuping telinga kanan Dari orang yang akan ditahirkan Pada ibu jari tangan kanannya Dan pada ibu jari kaki kanannya Di tempat mana Dibubuhi darah tebusan salah itu Dan minyak selebihnya Haruslah dibubuhnya Pada kepala orang yang akan ditahirkan Supaya diadakan pendamaian Bagi orang itu Di hadapan Tuhan Lalu ia harus mempersembahkan Seekor dari kedua burung tegukur Atau anak burung merpati Yang dibawa orang itu Sekadar kemampuannya Yang seekor sebagai korban penghapus dosa Dan yang seekor lagi Sebagai korban bakaran Di samping korban sajian Dengan demikian Imam mengadakan pendamaian Bagi orang Yang akan ditahirkan Di hadapan Tuhan Itulah hukum tentang pentahiran Seorang yang kena kusta Yang tidak mampu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun Apabila kamu masuk Ketanah kanaan Yang akan kuberikan Kepadamu menjadi milikmu Dan aku mendatangkan Tanda kusta Di sebuah rumah Di negeri milikmu itu Maka pemilik rumah itu Harus datang memberitahukannya Kepada imam Ada kelihatan Seperti tanda kusta Di rumahku Maka imam harus Memerintahkan Supaya rumah itu Dikosongkan Sebelum ia datang Memeriksa tanda kusta itu Supaya jangan menjadi Najis segala yang ada Di dalam rumah itu Dan sesudah itu Barulah imam datang Untuk memeriksanya Kalau menurut pemeriksaannya Tanda pada dinding rumah itu Merupakan Lekuk-lekuk yang Kehijau-hijauan Atau kemerah-merahan Warnanya Yang kelihatan Lebih dalam Dari permukaan Dinding itu Imam harus keluar Dari rumah itu Lalu berdiri Di depan pintu rumah Dan menutup rumah itu Tujuh hari lamanya Pada hari yang ketujuh Imam harus datang kembali Kalau menurut pemeriksaannya Tanda kusta itu Meluas pada dinding rumah Maka imam harus Memerintahkan Supaya orang Mengungkit batu-batu Yang kena tanda itu Dan membuangnya Keluar kota Ke suatu tempat Yang najis Dan ia harus Mengikis rumah itu Sebelah dalam Berkeliling Dan kikisan lepa itu Haruslah ditumpahkan Keluar kota Ke suatu tempat Yang najis Dan orang harus Mengambil batu-batu lain Lalu memasangnya Sebagai pengganti Batu-batu tadi Dan harus mengambil Lepa lain Dan melepa rumah itu Tetapi jikalau Tanda itu Timbul lagi Di dalam rumah itu Sesudah batu-batunya Diungkit Dan sesudah rumah itu Digikis Bahkan sesudah Dilepah lagi Dan kalau imam datang Dan menurut Pemeriksaannya Tanda itu Meluas di dalam rumah Maka kusta ganaslah Yang di dalam rumah itu Dan rumah itu Najis Rumah itu haruslah Dirombak Yakni batunya Kayunya Dan segala Lepa rumah itu Lalu dibawa Semuanya Keluar kota Ke suatu tempat Yang najis Dan orang yang Masuk ke dalam rumah itu Selama rumah itu Ditutup Menjadi najis Sampai Matahari terbenam Dan orang yang Tidur di dalam rumah itu Haruslah mencuci Pakaiannya Demikian juga Orang yang Makan Di dalam rumah itu Haruslah Mencuci Pakaiannya Tetapi Jikalau Imam datang Dan menurut Pemeriksaannya Tanda itu Tidak meluas Di dalam rumah itu Sesudah dilepak Maka Imam harus Menyatakan Rumah itu Tahir Karena Tanda itu Telah hilang Kemudian Untuk Menyucikan rumah itu Haruslah ia Mengambil Dua ekor burung Kayu aras Kain kirmisi Dan hisop Burung yang Seekor Haruslah disembelihnya Di atas Belanga tanah Berisi air Mengalir Lalu Ia harus Mengambil Kayu aras Dan hisop Kain kirmisi Dan burung Yang masih hidup itu Dan mencelupkan Semuanya Kedalam darah burung Yang sudah disembelih Dan Kedalam air Mengalir itu Kemudian Ia harus Memercik Kepada rumah itu Tujuh kali Dengan demikian Ia harus Menyucikan rumah itu Dengan darah burung Air mengalir Burung yang hidup Kayu aras Hisop Dan kain kirmisi Dan burung yang hidup itu Harus dilepaskannya Keluar kota Kepadang Dengan demikian Ia mengadakan Pendamaian Bagi rumah itu Maka rumah itu Menjadi Tahir Itulah hukum Tentang setiap Penyakit kusta Kudis kepala Tentang kusta Pada pakaian Dan rumah Tentang bengkak Bintil-bintil Dan panau Untuk memberi Petunjuk Dalam hal najis Atau dalam hal Tahir Itulah Hukum Tentang kusta Imamat Pasal 15 Ketidaktahiran Pada laki-laki Dan perempuan Tuhan berfirman Kepada Musa Dan Harun Berbicaralah Kepada orang Israel Dan katakan Kepada mereka Apabila Aurat seorang Laki-laki Mengeluarkan Lelehan Maka Najislah Ia Karena Lelehannya itu Beginilah Kenajisannya Berhubung dengan Lelehannya itu Bila auratnya Membiarkan Lelehan itu Mengalir Atau Bila auratnya Menahannya Sehingga Tidak Mengeluarkan Lelehan Maka Itulah Kenajisannya Setiap Tempat tidur Yang ditiduri Orang yang Mengeluarkan Lelehan itu Menjadi Najis Dan setiap Barang yang Didudukinya Menjadi Najis Juga Setiap Orang yang Kena Kepada Tempat Tidurnya Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Siapa Yang Duduk Di Atas Barang Yang Telah Diduduki Oleh Orang Yang Demikian Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Siapa Yang Kena Kepada Tubuh Orang Yang Demikian Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Apabila Orang Yang Demikian Meludahi Orang Yang Tahir Haruslah Orang Ini Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Dan Setiap Pelana Yang Diduduki Orang Yang Demikian Menjadi Najis Setiap Orang Yang Kena Kepada Sesuatu Bekas Tempat Orang Tadi Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Siapa Yang Mengangkatnya Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Dan Setiap Orang Yang Kena Pada Orang Yang Demikian Sedang Orang Ini Tidak Mencuci Tangan Dahulu Dengan Air Haruslah Mencuci Najis Sampai Matahari Terbenam Kalau Orang Itu Kena Pada Belanga Tanah Itu Haruslah Dipecahkan Dan Setiap Perkakas Kayu Haruslah Dicuci Dengan Air Apabila Orang Yang Demikian Sudah Bersih Dari Lelehannya Ia Harus Menghitung Tujuh Hari Lagi Untuk Dapat Dinyatakan Tahir Lalu Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Mengalir Maka Ia Menjadi Dua Ekor Burung Tekukur Atau Dua Ekor Anak Burung Merpati Dan Datang Kehadapan Tuhan Kepintu Kemah Pertemuan Dan Menyerahkan Burung Burung Itu Kepada Imam Lalu Imam Harus Mempersembahkannya Yang Seekor Sebagai Korban Penghapus Dosa Dan Yang Seekor Lagi Sebagai Korban Bakaran Dengan Demikian Imam Mengadakan Pendamaian Bagi Orang Itu Di Hadapan Tuhan Karena Maninya Ia Harus Membasuh Seluruh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Setiap Pakaian Dan Setiap Kulit Yang Kena Tumpahan Mani Itu Haruslah Dicuci Dengan Air Dan Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Juga Seorang Perempuan Kalau Seorang Laki-laki Tidur Dengan Dia Dengan Ada Tumpahan Mani Maka Keduanya Harus Membasuh Sampai Matahari Terbenam Apabila Seorang Perempuan Mengeluarkan Lelehan Dan Lelehannya Itu Adalah Darah Dari Aurat Nya Ia Harus Tujuh Hari Lamanya Dalam Cemar Kain Dan Setiap Orang Yang Kena Kepadanya Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Segala Sesuatu Yang Ditidurinya Selama Ia Cemar Kain Menjadi Najis Dan Segala Sesuatu Yang Didudukinya Menjadi Najis Juga Setiap Orang Yang Kena Kepada Tempat Tidur Perempuan Itu Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Setiap Orang Yang Kena Kepada Sesuatu Barang Yang Diduduki Perempuan Itu Haruslah Mencuci Pakaiannya Membasuh Diri Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Juga Pada Waktu Ia Kena Kepada Sesuatu Yang Ada Di Tempat Tidur Atau Di Atas Barang Yang Diduduki Perempuan Itu Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Jikalau Seorang Laki-laki Tidur Dengan Perempuan Itu Dan Ia Kena Cemar Kain Perempuan Itu Maka Ia Menjadi Najis Selama Tujuh Hari Dan Setiap Tempat Tidur Yang Ditidur Menjadi Najis Juga Apabila Seorang Perempuan Berhari-hari Lamanya Mengeluarkan Lelehan Yani Lelehan Darah Yang Bukan Pada Waktu Cemarkainya Atau Apabila Ia Mengeluarkan Lelehan Lebih Lama Dari Waktu Cemarkainya Maka Selama Lelehannya Yang Najis Itu Perempuan Itu Adalah Seperti Pada Hari-hari Cemarkainya Yani Ia Najis Setiap Tempat Tidur Yang Ditidur Selama Ia Seperti Tempat Tidur Pada Waktu Cemarkainya Dan Setiap Barang Yang Didudukinya Menjadi Najis Sama Seperti Kenajisan Cemarkainya Setiap Orang Yang Kena Kepada Barang Barang Itu Menjadi Najis Dan Ia Harus Mencuci Pakaiannya Membasuh Tubuhnya Dengan Air Dan Ia Menjadi Najis Sampai Matahari Terbenam Tetapi Jikalau Perempuan Itu Sudah Tahir Dari Lelehannya Ia Harus Menghitung Tujuh Hari Lagi Sesudah Itu Barulah Ia Menjadi Tahir Pada Hari Yang Kedelapan Ia Harus Mengambil Dua Ekor Burung Tekukur Atau Dua Ekor Anak Burung Merpati Dan Membawanya Kepada Imam Kepintu Kemah Pertemuan Imam Harus Mempersembahkan Yang Seekor Sebagai Korban Penghapus Dosa Dan Yang Seekor Lagi Sebagai Korban Bakaran Dengan Demikian Imam Mengadakan Pendamaian Bagi Orang Itu Di Hadapan Tuhan Karena Lelehannya Yang Najis Itu Begitulah Kamu Harus Menghindarkan Orang Israel Dari Kenajisannya Supaya Mereka Jangan Mati Di Dalam Kenajisannya Bila Mereka Menajiskan Kemah Suciku Yang Ada Di Tengah Mereka Itu Itulah Hukum Tentang Seorang Laki Laki Yang Mengeluarkan Lelehan Atau Yang Tertumpah Maninya Yang Menyebabkan Dia Najis Dan Tentang Seorang Perempuan Yang Bercemarkain Dan Tentang Seseorang Baik Laki Laki Maupun Perempuan Yang Mengeluarkan Lelehan Dan Tentang Laki Laki Yang Tidur Dengan Perempuan Yang Najis T storyline Também Laki illustrates